Intro Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM ITB berkolaborasi dengan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menginisiasi pembangunan instalasi pengolahan kohe atau biogas digester di kampung Babakan Ampera desa jayagiri kecamatan Lembang, Bandung Barat Selanjutnya instalasi tersebut akan mengolah kotoran hewan sapi menjadi biogas untuk pemanfaatan industri OMKM Saat ini populasi hewan ternak sapi perah di wilayah kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kurang lebih 19.721 ekor dan menghasilkan limbah kotoran hewan yang berdampak pada pencemaran lingkungan Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Pengolahan Biomasa dan Pangan Fakultas Teknologi Industri Prof. Lienda Handojo mengatakan pembangunan instalasi pengolahan limbah kohe ini selain meminimalisir pencemaran lingkungan juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar Selain ada program biogas dari IPTN juga ada program pembiakan magot dari kotoran sapi Program ini adalah program dari PPNI Fakultas Teknologi Industri Dalam prosesnya limbah kohe yang diolah akan menghasilkan biogas yang bisa dimanfaatkan masyarakat Selain itu sisa dari pengolahannya biogas berupa ampas padat diolah menjadi kompos dan pangan magot yang memiliki nutrisi tinggi bagi hewan ternak khususnya sapi Diharapkan instalasi yang dibangun bisa menjadi solusi bagi pengelolaan sampah organik dan limbah kohe bagi masyarakat dan desa sekitar hutan Dari Kabupaten Bandung Barat, Bobi Roska melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih